hai 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 meniklah terang nanti kalau pula balik matur kitab ini di karang Ibnu khajar ala sekolah ini senyarai kita bro Bukhari ini asli kitab ini bernama Nasa ikhul ibad alal munabihat alal istiqdat liyaumil maat ini jadi terus disarai oleh senang wawinya keluar antarangnya secara ilmiahnya tetes ulama Nusa lima lima itu mesti dua niat takbe takbe ngelak-ngelak barang ya terus tenangan nak muci barang ya tenangan nasuh sana sorry termasuk tipikal ulama singa ngeyak dunia untuk ngamek ini uspancen jenisnya ngoten tunisya ngoten tapi memang yang itu jahat ruang rapat tinggung sentunya tapi secara ilmiah itu ada problem problemnya adalah faktanya pesan wakirat mau gak mau harus lewat dunia kueso nyumbang mejid yang ada dua nyumbang fakir miskin yatim yang ada dua sehingga daun-dawu yang mengkritik dunia itu butuh sarah termasuk oleh sehnawawi Banten atau oleh ulama pencara supaya seimbang mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa ketika akhirat dikritik tuh akhirat yang apa akhirat lagi kadang dikritik wulama kalau orang istighfar terus sanggeng wajah ini mati suul khotimah itu kalau jadi gurunya tetap PHK dengan wamuk dengan karena istighfar itu tidak solusi bie bie dunia butuh pengajaran bambih butuh sodah kok terus gue kepingkus khotimah istighfar itu sana tenang di kainak medit istighfar kiai alim ramulang istighfar canom nom ratong ngurusin mejid cukup apa istighfar mbua eloro dibarro cukup istighfar bujeni kelaparan cukup istighfar wawah mesti tak buah yang ngomong di santri artinya makanya sampai imam wajah ini ngerti kan aku tidak mau ayat koran ketika terang ayat-ayat di pangkiranku yang akhirat ini udah bakal diwali karena kamu akan sangat egois dan kalau ini juga senang kalau orang yang ngas nangis akhirat itu juga senang akhirat akhirat yang di sebuah maksudnya akhirat ketakutan apa akhirat gue liridhani Allah nah gue liridhani Allah yang mau cota speseng fase misalnya kayak misalnya Allah cerita ini yang tidak dihati biar mbak misalnya Allah jadi toning dati biar mbak misalnya afaro aytum matum nun aantum takhluku naruh amnah nul khali gue orang mikir manis yang dihati wong itu singgahwe aku pokoknya sepirma sasel sele singgahwe aku pokoknya terus gue nguangin akhirnya ngerokok pengiranya ngeraseneng itu tak terang noelmu kok malah nangisi ngerokok itu kriminal itu akhirnya apa orang tidak mengenali Allah haqqa makrifati orang orang enggak kenal Allah kapasitasi Allah kaya apa mau mergot terobsesi akhirat mengajari mamu gizali termasuk pinteri setan wong nak sholat moco koran dilingno akhirat akhirnya lupa ayat singg dibaca padahal ayat yang dibaca muji-muji aw wah kwera peduli moco Alhamdulillah Rabbil Alaminya sini kan kebangga bahwa segala puji milih Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam orang-orang notat sekuat Allah enggak ada selain Allah kecuali dalam kendali kecuali Allah enggak ada sesuatu yang diatas Allah mesti ini hatimu kan ngono malah orang sekus tiwok sementing suargo sementing suargo sehidro bilalamin yuradhimaknani Rahman Rahim woi kurang ajar dan yakin kita jamin nah seperti itu itu enggak boleh artinya kita yes malah namanya tidak orang baik orang yang demi akhirat ninggal dunia dunia demi akhirat semuanya harus terkontrol uribku kabelita alamu annawoha ala kulisein qadiru annawoha kotaha tobi kulisein ilmah jadi kabel penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan seolah lagi semua kejadian di alam raya ini agar kamu kesimpulan berkesimpulan lita alamu annawoha ala kulisein qadiru bahwa Allah kuwasa wa annawoha kotaha tobi kulisein ilmah dan Allah itu luar biasa pengetawanya tapi mbak kuih buk simpelnya emang makanya wang sing sholab nungas nangis ngakirat itu cara dati wali ya amatir munggu-munggu ya malah orang karena tadi apa ya haknya Allah itu enggak ada dia hanya nangisi dirinya nang lebus warga sega ada komitmennya belas mbak pangiran itu enggak boleh seperti itu meskipun ya soleh dibanding ngomongin dalan-dalan ya soleh tapi ya nyanyi soleh ngalim-ngalim ora kelasin karena tadi itu masyur itu di kitab utadab buril Quran itu itu ulama-ulama ini kan ojo geman kue demi iling akhirat menikalkan ayat yang sedang kamu baca sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada wa s.w.t. jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma'indakum yanfaduwa ma'indawohibak apa yang memiliki itu harus dihilang sehingga akan hilang itu sifatnya Allah atau apa-apa yang ada pada Allah misalnya Allah di sifat qadir berarti selawasi Allah apa? qadir Allah di sifat alim selawasi Allah ya alim sekali sesuatu itu a'indawoh misalnya ikhlas ya akan afiq jadi aku rambut pikir bahwa wabaya itu kesimpulannya sementing kalau aku melibu suarga aku sedia sementara malaikat jibril yang tersinggung wawah seolah-olah juz artinya sementing kalau melibu suarga ya kelakuan-kelakuan itu marah ini jadi ya suproporsional saja baga kesakhirat ya terus kita minta supaya khusnul khatimah kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya aku sedia sementara kita harus menghormati senang baga kesakhirat teman-teman itu harus menghormati senang meskipun sekitar sebagai manusia ya kepengen untuk suarga jadi itu nyentunya melarat suiwnya repot ya seluruh kapasitasnya kalian paham gak? jadi itu ke imam syafi'i lho kondeng imam syafi'i ini cita-cita aja kumpah mau ganti aku melibu neraka itu pikiran aku itu tidak mau setunggal tetap aku berdiri macotas bernyata ini masjur itu aku tidak ada siiran imam syafi'i karena aku tidak ada diwa itu imam syafi'i aku akan menghormati pengiraan masya Allah aku tidak ada diwa imam apa? asyafi'i lho tiap berdiri dalam aku sering aku wajah aku akan menghormati pengiraan itu beliau cerita orang-orang baik seolah-olah lagi beliau cerita orang-orang baik ketika beliau cerita orang-orang baik terus cerita rojaining Allah di antara kalimatnya fa'intan takim minifalastubia yisin jadi setelah menghormati Allah setelah muji-muji Allah saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu yang pemberi nikmat dan engkau yang mahasuci terus beliau menghormati bahwa engkau itu menghormati dan menghormati dan menghormati imam syafi'i seperti itu berkata-kata berkata-kata memikir utang memikir kasus-kasus masyarakat berkata-kata 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 itu menikahnya maka takol labtumin naumi wafisi nati illa wa thikru kebehinan nafsi dan nafasi kulah gerebakan dari satu rugs di merga ila jenengganu behinan nafsi antara jiwa saya dan nafasi dan rambang kulah kita rambang jadi tasbae jadi ini adalah naumul alim tasbae kita rambang mung exploring rokok boleh beri rambang rokok terus aku tidak menganggap dengan tangan saya berpukuk terus miridahnya gak suhaan Allah waduh innalillah dan enggak ada orang-orang ada orang-orang ada orang yang serabakat wali tapi kalau itu bukan-bukan itu sempurna itu sempurna itu sempurna itu sempurna itu sempurna laku aneh terus dia antara siirnya gini ketika mujim fa'in tan takim minni falastu biayisin wa'in takhulat nafsi bijur min jahannama ini kalau mocong anti hari fa'in tan takim minni engkau dat yang sangat sayang pada saya kalau suatu saat engkau menyiksa saya tan takim dari kata nikto mahkuman aneh seksa falastu biayisin kulabutin ngarah putus asa sampai rahmatin jeneng wa'in takhulat nafsi bijur min jahannama meskipun karena salah saya saya harus dineraka tapi saya dineraka itu sesuatu yang terkait saya saya ini gak hal yang abadi tapi rahmatin jeneng hal yang abadi kalaupun saya tetap dineraka saya tidak akan putus asa dari rahmatin jeneng jadi mom shafi itu orang yang sangat-sangat sufi saya masih membuat rahmatin jeneng mom shafi ahli fakih menggunakan fakih saya sudah paham jadi mom shafi sampai terus beliau mulai mulai muji-muji pengiraan orang-orang abadi apa? fasikhan idha ma'kana fi zikri robbihi wa fi siwahu ka'na fi luara a'jama orang abadi apa? orang yang faseh ketika muji pengiraan jadi mom shafi kalau ada orang kiai mulang anak muji pengiraan kok faseh orang abadi tidak faseh muji akhirat faseh muji swargo itu biasa bangku ini suargo rambuk puji jadi buju yang berlaku rawani wajon suargo wajon nakeh halal kabeh gak cerewet kabeh gak butuh belonjo kabeh bangku ini rambuk puji maksudnya muji akhirat ya biasa standar tapi gak muji Allah fasikhan idha ma'kana fi zikri robbihi orang yang sangat cakep ketika muji pengiraan wa fi ma siwahu fi luara ka'na a'jama tidak bakas bareng lio a'jama a'jama rapatisah jadi itu lah kita ini punya imam imam filfikhi imam filfikhi kita adalah imam safi tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pengiraan santai akhir hayatnya itu siiran siiran-siiran yang ditulis imam safi biasanya gak ditulis beliau ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya jadi kalau nganti anak kulau buju kulau ini ada satu dua ini ada satu dua yang tidak akan mengapa lo seiring ini imam safi'i pergi tidak apa kita baru berapa orang yang ku ada apa matab safi'i jubili kedua matab sing di matab sing di matab sing di munang-muni anu torah jelas jadi masafi'i sangi senengi pengiraan lakot mananta ala kolbi jadi lakot mananta teman-teman paring panjenengan ala kolbi yang ngata si adik di ma'rifatin kelawan siji pengertian di anaga gini ku saat meni panjenengan iku dul ala iku pengiraan sing dueni pira-pira kenik matan wal kutsi lansifat sing bersih songko salah ya Allah pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dul ala yang banyak memberi tapi yang disyukuri mam safi orang makrifat na'awah itu dul ala jadi lakot mananta ala kolbi bima'rifatin bianna kau jadi aku kan gak syukur bi'awah dul ala mergok untuk nikmat makam kan nikmat syukur bi'awah mergok ngerti jadi syukur pertama itu lil ma'rifat ma'rifat lagi syukur kesekian mergokti duit itu imam imam safi pengikuti wawah alam